. Salam hormat, bertemu lagi dalam berita Sukanmar dan CM Channel. Guna patung seks sebagai penonton di Stadium FC Seoul mohon maaf. Berita selanjutnya, selepas ditangguhkan lebih 2 bulan, saingan Kiliq musim 2020 akhirnya membuka tirai pada minggu lepas dengan perlawanan pertama membabitkan Jeonbuk Hyundai Motors menentang Suwon Samsung Blue Wings dan berjaya mencatat rekod lebih 3 juta penonton di media sosial. Bagi membendung penularan wabak pandemi COVID-19, semua perlawanan akan dilangsungkan tanpa kehadiran penonton, dengan pematuhan prosedur operasi standar, SOP, yang lebih ketat. Namun begitu, juara Kiliq 2016 FC Seoul menjadi mangsa kecaman para peminat bola sepak di Korea Selatan apabila dilihat menggunakan patung seks sebagai penonton tiruan di Stadium mereka ketika perlawanan menentang Gwangju FC. Terdapat 30 patung, 28 daripadanya merupakan patung yang menyerupai seorang perempuan mana kala selebihnya lelaki. Mereka disusun duduk berasingan mengikut panduan penjarakan sosial sambil memaparkan iklan beberapa syarikat penajak. Menurut laporan daripada BBC News, sebelum perlawanan bermula, sebuah syarikat yang bernama Dalkom telah menawarkan hikmat mereka untuk memeriahkan Stadium dengan pelbagai cara lalu dipersetujui oleh pihak klub. FC Seoul sebenarnya merancang untuk meletakkan orang tiruan sebagai penonton di Stadium, namun tidak sangka Dalkom telah memesan patung silikon lucah, seks dolls daripada penjual alat permainan seks untuk diletakkan di tempat duduk. FC Seoul mengakui mereka gagal menyiasat latar belakang syarikat itu, dan tidak tahu mereka bekerja dalam industri seks. Kami memohon maaf setulus hati kerana mencetuskan kebimbangan dalam kalangan peminat. Kami sudah membuat pengesahan dari peringkat awal lagi, bahwa mereka tidak mempunyai kaitan dengan alat permainan seks, kata kenyataan daripada klub itu. Mengulas mengenai isu tersebut, pengarah Dalkom Chow Yang Jun menyifatkan pekerjanya sangat cuai, dan gagal menyembunyikan logo syarikat alat permainan seks, seperti yang dikesan oleh peminat ketika menonton siaran langsung perlawanan itu. Mereka sepatutnya cabut dulu logo itu sebelum perlawanan bermula. Kami mahu nampak seperti manusia sebenar. Ada beberapa jenis rambut dan logo yang tersisa masih diketahui oleh orang ramai, jelasnya. Sekian berita dari Mar dan CM Channel. Salam hormat.